Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Sahabat beriman, berbakti kepada kedua orang tua Tentu tidak akan bisa menggantikan jasa mereka Oleh karena itu kita sebagai anak Sadar untuk mendoakan dan membahagiakan mereka setiap waktu Kedua orang tua kita yaitu bapak dan ibu Adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita Mereka lah yang merawat kita Sejak baru lahir hingga tumbuh dewasa Tanpa minta imbalan kepada kita Tanpa mereka, belum tentu kita bisa seperti sekarang Mereka pula lah yang memberikan cinta kasih dan sayang yang murni pada kita Mereka juga rela berkorban untuk kita Tanpa meminta balasan sedikitpun Oleh karena itu Janganlah kita membuat marah Atau kecewa orang tua kita Karena keridoan Allah tergantung pada keridoan orang tua Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua Maka dari itu sayangi dan hurmatilah mereka Rasulullah SAW bersabda Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua Dari hadis ini dijelaskan Bahwa Allah SWT Akan meridoi atau memurkai kita Menurut keridoan atau kemurkaan orang tua Walaupun orang tua kita tidak meminta balasan atas jasa-jasa mereka kepada kita Namun sudah kewajiban kita sebagai anak Untuk menghormati dan menyayangi mereka kembali Walaupun semua yang kita berikan Tak akan mampu membalas semua jasa-jasa Dan kasih sayang mereka Salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tua Adalah mendoakan mereka Baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia Berikut adalah doa untuk kedua orang tua kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aghfir لي ذunubi ولواردي Warahmuma kemaharubbayani Sogirah Wani jamii al-muslimin Wal-muslimat Wal-mukminin Wal-mukminat Al-ahiyai Minhum Wal-amuat Wati-abiyah Bainana Wabaynahum Bil-khayirat Rabbi Fir Warahm Wawah 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 Ya Allah Berikanlah ampunan kepada aku atas dosa-dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Dan kasihanilah keduanya Sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat Mukminin dan mu'minat Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia Dan ikutkanlah diantara kami dan mereka dengan kebaikan Ya Allah Berilah ampun dan belas kasihanilah Karena engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih Dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu Sahabatku yang dirahmati Allah Dengan kita mendoakan kedua orang tua kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melindungi dan mengasihi mereka Dan apabila mereka sudah meninggal dunia Semoga dosa-dosa mereka diampuni Dan mereka ditempatkan dalam tempat yang terbaik Yaitu di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu Wa Ta'ala